Nama Didit Hedy Prasetyo Anak Prabowo Subianto memang jarang diketahui publik, hal itu karena ia tidak menetap dan berkarir di tanah air. Namun setiap jelang pilpres selama tiga periode, belakangan nama Didit kerap muncul. Tak jarang ia dicitrakan negatif oleh sejumlah pihak demi menggoyang elektabilitas sang ayah. Padahal dari profesinya yang lekat dengan dunia fashion, ia telah menorekan sederet prestasi internasional yang belum pernah dicatat dan diraih oleh orang Indonesia lainnya. Tegawa Hedy Prasetyo Jojo Hadikusumo atau Didit Hedy Prasetyo, yang dikenal media dan publik sebagai Didit Prabowo, merupakan anak tunggal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari pernikahannya dengan titik Soeharto atau Siti Hedyati Harijadi. Dan begitu, Didit bukan keturunan sembarangan. Selain merupakan cucu presiden kedua Soeharto, dia juga ada cucu dari ekonom dan politisi terkemuka dari era order lama dan order baru, Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Lainnya, kedua orang tuanya yang menikah pada 1983 harus bercerai pada 1998. Lahir di Jakarta pada 22 Maret 1984, Didit menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pasan Amerika Serikat. Dan kemudian, terbang ke Paris-Planjus untuk menekuni minatnya di bidang perancangan busana. Negeri pemansam dan negeri menara Eiffel, Didit masing-masing menginyam ilmu di sekolah mode ternama Persson School of Design New York Dan Eccola Persson a Paris Di perkuliannya ini, Didit berhasil mendapatkan gelar Bicheller of Fine Arts. Di sela-sela perkuliannya, Didit juga mengambil kursus melukis, Fotografi dan Sejarah Seni Berbanding termalik dengan profesi ibunya yang merupakan pengusaha dan politisi Serta ayahnya yang berlatar militer. Anak sematawayang Didit Prabowo mendilami pasiennya sebagai seorang perancang busana Dengan menetap di Paris sebagai kota mode dunia. Didit merupakan salah satu desainer Indonesia yang menggeluti dunia kauter wanita. Aka Adi Busana wanita yang dirancangan ekstra hati-hati, Berproses eksklusif dan hanya dipuat sesuai permintaan. Pada 2010, cuci keempat presiden Suharto itu mendirikan label fashionnya sendiri Bernama Didit Hedi Prasetyo. Dalam perjalanan karirnya, perancangan Didit mencuri perhatian Cameron Silver, Pengusaha mode berpengaruh sekaligus pemilik direktur fashion brand H by Halston dan H Halston. Dengan fokus pada desain Adi Busana, Karya-karya Didit memiliki perbedaan khas dari para desainer kauter lainnya. Jika desainer lainnya lebih sering menampilkan konsep desain ekstravagansa dan superhumid. Sebaliknya, Didit justru menampilkan konsep desain yang dipakai dalam keseharian dengan kreasi tampilan elegan dan mewah. Saat ini karya-karyanya rutin diperagakan di panggung pekan mode Paris. Didit tercatat sebagai salah seorang perancang busana yang masuk daftar ofisial kalender Paris Fashion Week yang secara konsisten menggelar peragaan dalam ajang tersebut. Kepayaan ini menjadikan Didit satu dari sedikit desainer Indonesia yang berhasil menembus pagelaran mode bergensi tersebut. Kekatan prestasi Didit di dunia desainer bahkan sudah terlihat saat masih menimba ilmu. Didit pernah meraih penghargaan Silver Timbal 2006 untuk karya modenya sebelum akhirnya lulus pada tahun 2007. Rancangan Didit juga dilirik brand mobil premium asal Jerman sebagai perancang interior mobil BMW individual seri 7 facelift. BMW edisi khusus yang diluncurkan pada 2012 tersebut diproduksi secara terbatas, hanya 5 unit di seluruh dunia. Prestasi itu membuat Didit mencatat prestasi sebagai desainer kedua setelah Carla Garfield dan desainer Asia pertama yang mendapat kehormatan tersebut. Hadian rencangannya antara lain brand dipakai oleh penyanyi kanada Carly Ray Jepsen saat menghadiri MTV Video Music Awards 2013. Pada mesin 2022-2023, klub seri B Italia Como juga mempertanyakan jersi klub dirancang oleh Didit. Gaun adibu sana karya Didit juga pernah dipublikasikan oleh majalah mode ternama Vogue Inggris di situs resminya. Dia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs majalah mode tersebut. Sebagai desainer berbakat, sejumlah seleb Indonesia pun pernah memakai gaun rancangan Didit seperti Anggun, Bunga Citra Lestari, Velove Feksian Nadia Huta Galung, hingga Dian Sasro. Selain merancang pusana para artis populer tersebut, Didit juga menjalin pertemanan dengan mereka termasuk dengan Nikola Saputra, Adina Bekri, ataupun juga Anissa Pohat. Pada pernikahan anak Anies Baswedan di Juli 2022, Didit secara khusus juga merancang gaun pengantin yang dikenakan Mutiara Baswedan. Gaun yang dikenakan pada malam resepsi pernikahan tersebut berwarna putih bernuansa grass kelly, dia mau dilengkapi dengan motif khas Nusantara. Saat bertemu dengan wali kota Solo, Gibran rakabuming pada Februari 2023. Didit juga telah membuat adibu sana untuk ibu negara Iryana Jokowi dan istri Gibran, Selvi Ananda. Tak hanya pernah mengenakan gaun rancangan Didit, pesinonton Velofe Feksia juga disebut pernah menjalin kasih dengan pria 39 tahun tersebut. Sekitar tahun 2017, di akun Instagramnya Didit terlihat mengunggah ucapan dengan kata-kata mesra pada anak pengacara OC Kaligis tersebut. Ucapan dalam bahasa Perancis yang diunggah bila diterjemahkan berarti selamat ulang tahun sayangku, at Velofe Feksia. Sebelumnya, pada akun Velofe sejumlah foto mesrainya dengan Didit juga diposting. Velofe sendiri tidak mengakui ada hubungan spesial dan menyebut Didit hanya sahabat dekatnya. Selama setelah hubungan Didit dan Velofe merenggang, Velofe tampak dekat dengan aktor Deva Mahendra. Sebelum akhirnya, Velofe menikah dengan pengusaha tampan bernama Zakri Sulisto pada November 2021 lalu. Selain soal agama, setiap jelang piwipres bakal calon presiden Prabowo Subianto kerap diserang dengan kampanye hitam tentang gaya hidup anak sematawayangnya yang disebut mengikut LGBT. Pada 2018 silam, sebuah akun Facebook menyebar rumor jika anak Prabowo Subianto tersebut mendukung komunitas LGBT. Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2016, aktifis jaringan Islam Liberal atau JIL, Ahmad Sahal menuding putra Prabowo Subianto sebagai pengikut LGBT. Saat itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang kini mencabat sebagai Menkopol Hukam, Mahfud MD, menulis cuitan jika LGBT itu berbahaya dan menjijikan. Tahu-tahu Ahmad Sahal tiba-tiba membalas cuitan itu dan bertanya-tanya, apakah itu berarti didit putra Pak Prabowo Subianto berbahaya dan menjijikan? Sebagai anak satu-satunya, bakal kandidat Presiden Prabowo Subianto belum diketahui apakah di masa depan didit Prabowo akan terjun ke dunia politik seperti ayah dan ibunya atau juga meneruskan usaha tambang, kehutanan, dan perkebunan sang ayah. Ketemuannya dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming beberapa waktu lalu, sepertinya menjadi sinyal elemen jika didit juga akan berupaya mendukung ayahnya pada pilpres mendatang. Sebab meskipun tadi ungkap, Gibran mengakui selain karena ada usaha yang ingin didirikan oleh didit di kota Solo, mereka juga membicarakan masalah politik. Terima kasih telah menonton!